Halo teman-teman, ketemu lagi di YouTube. Halo teman-teman, ketemu lagi di YouTube. Halo teman-teman, ketemu lagi di YouTube. Kita rebus, kita rendam dulu setengah jam. Ya, jadi makaroni mentahnya itu kita rebus setengah jam. Terus kita rebus, wah ada motor. Terus kita rebus beberapa saat. Jangan lupa dikasih minyak, jadi dia enggak nempel-nempel, jadi bentuknya bagus. Oke, next bahan-bahannya apa aja? Dan saus untuk topinya. Oke. Nah terus ini rohiko. Ya. Ini apa ini? Lalu... Lada ku. Lada ku. Dan ini mayonis untuk topinya juga. Oke. Ini bumbu balado. Iya, bumbu balado. Ini buat... Ini buat kita kalau kurang asin makanya kita pakai ini. Iya, itu garam. Oke, sekarang kita kocok dulu telurnya ya. Oke. Oke teman-teman, karena keiko belum bisa mecahin telur, jadi tadi telurnya mama yang mecahin ya. Iya. Sekarang keiko mau kasih bumbu-bumbunya dulu. Aku mau kasih bumbu ini. Itu rohiko ya, keiko. Ini mau kasih bumbu rohiko. Jangan terlalu banyak ya. Iya, sesukupnya aja. Oke, terus kasih lada. Sekarang kita kasih lada ku. Iya. Dan terlalu banyak op-op-op. Iya. Terus dikasih garam. Garam secukupnya. Oke. Terus dikocok deh. Dikocok. Kita kocok ya. Kita kocok sampai merata. Bumbunya dikocok dong, be. Kita kocok ya. Kocok sampai merata ya, teman-teman. Oke. Jum telurnya kita udah aduk. Sekarang kita panas. Udah panasin penggorengannya. Oke. Telurnya udah dikocok ya, Kei? Iya, udah dikocok. Udah panas belum ininya. Coba siap ya, Cui. Kayaknya udah, kita masukin makaroninya dulu ya. Kita masukin makaroninya. Kita masukin makaroninya. Soalnya apinya kecil banget. Supaya nggak terlalu gosong. Cio. Apinya kecil. Gak terlalu bunyi. Aduh itu udah ya. Iya, kayaknya dikit lagi udah bunyi keretak-ketak. Iya tuh. Itu kemarinnya ngetak. Nah, itu udah bunyi. Nanti baru masukin telurnya. Telur. Terus masukin telur ya. Dujuk juga. Dua sendok cukup, Kei. Dua sendok cukup. Udah. Oke, udah. Sekarang kita telurnya. Belum, belum nanti. Kalau makaroni itu nggak digoreng-goreng. Jadi balik aja gitu. Dibalik. Lihat dulu gini aja, teman-teman. Udah kayaknya ini udah bisa dibalik juga. Oke, baliknya terkini. Iya, baliknya pakai itu. Kita balik, Pak Taman. Udah susah. Dipegang aja ya. Kita balik. Iya, balik. Ya, toko berantakan. Terus ditekan, ditekan. Ditetekan. Terus ditetekan. Kembali, Taman. Kita tuntuk ada sih ya. Ya, tadi Keke udah karena nggak bisa balik. Jadi, Keke udah mama bantuin. Iya. orang tua karena panas banget oke diangkat sih bisa nggak ngangkatnya bantu keko dulu ya teman-teman nah teman-teman ya jadi proses yang tadi diulangin lagi ya kek sampai makaroninya ini habis dan telurnya ini habis jadi tadi kita masukin makaroninya dulu habis masukin makaroninya lanjut telurnya nah sebenarnya tempatnya bukan penggorengan kek yang bulat-bulat gitu nah karena ini bukan-bukan yang bulat-bulat itu jadi kita hasilnya tuh kayak gini teman-teman tuh jadi kayak berantakan gitu tapi sebenarnya enggak apa-apa sih karena kan nanti bakal dikocok di sini terus dikasih bumbu balado ya kan ya jadi nggak apa-apa Oke itu balik mau balik lagi dan kita bikin yang ini agak banyak sampai ininya habis Oke 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 teman-teman ini yang dibantuin sama mama ini yang gagal Oh itu yang gagal yang pertama ya karena kita percobaan karena ini buatannya keiko oke tadi buatnya agak-agak ribet jadi kita skip di bagian membuat maklornya ini kita skip karena tadi agak ribet sebenarnya bikin maklornya itu nggak pakai penggorengan ya kek jadi pakai yang bulat-bulat cetakan yang berbentuk bulat-bulat banyak gitu nah karena tadi keiko bikinnya pakai penggorengan jadi hasilnya kayak gini tuh jadi hasilnya kayak gini dan ini yang mama buat lebih besar karena yang ini untuk tidak dikocok ya nah sebenarnya hasil maklornya kayak gini juga enggak enggak pakai nanti kan kita kocok kita kasih bumbu barbecue kan Iya Iya ya udah sekarang kita cobain kocok dulu ya oke masukin dulu yang itunya ya jangan semua setengahnya aja oke kita masukin ya teman-teman Nah iya masukinnya gitu mundur dong mangkoknya mundur mangkoknya mundur kita masukin udah udah terus masukin bumbu barbecue kayak gini ya boleh udah deh kalau semua semuanya aja sekarang kita kocok ya teman-teman kocok sampai merata kocok yang kenceng kek nah teman-teman ini yang tadi pertama dikocok yang tadi agak yang tadi adonannya gagal nggak seperti ini dikocok udah dikasih bumbu balado hasilnya kayak gini nah yang sekarang keko mau aduk yang ini lagi oke kita ambil ambil satu sebenarnya nanti ujung-ujungnya sama juga sih teman-teman kasih bumbu dulu deh kita kasih bumbu kalau misalnya mau bumbunya yang agak pedes boleh dikasih lada bubuk boleh dikasih macam-macam kita aduk teman-teman sebenarnya yang tadi gagal itu kayak gini sama aja sih biarpun bentuknya kayak gini nanti kan akan dikocok-kocok kayak gini lagi jadi sama aja kan coba lihat deh hasilnya sama coba masukin juga kesini deh jadi nanti hasilnya sama juga kan betul jadi hasilnya hancur-hancur juga jadi kalau misalnya kalian bikin di penggorengan nggak berbentuk bulat itu nggak apa-apa karena nanti kan akan dikocok juga seperti ini nah kalau yang ini ini akan kita kasih topping mayonaise dan saus iya oke sekarang kita kasih topping mayonaise dan saus dulu ya oke keko mau kasih saus teman-teman kita kasih saus ya teman-teman sudah oke oke mau bantuin keko ya teman-teman jadi kita boleh pakaiin saus sesukanya nah berhubung ini agak besar jadi sausnya yang banyak terus sekarang kasih mayonaise oke kekasih mayonaise kekasih mayonaise Wuuuuuu kita kasih mayonaise yang abang dan keko ya jadi keyo tuh kalau apa-apa dia agak-agak takut udah nah ini jadi udah kayak kayak gini Oke sekarang kita sajikan dulu ya Oke teman-teman Sekarang kita hidangkan Hidangkan Maaf ya teman-teman kita lagi di Garasi jadi agak Berisik Ini yang bentuknya kayak maklor Yang bentuknya kayak omelet Di atasnya dikasih topping Saus dan mayonaise Kalau yang ini maklor yang kita kocok Iya Oke kamu coba yang mana dulu? Yang ini kocok dulu Oke baca doa dulu ke Sekarang kita coba doa Sekarang kita makan ya Cobain dulu yang maklor kocok Oke berarti keko berhasil ya Tadi pas Menggorengnya agak ribet Tapi Hasilnya berhasil Oke sekarang keko cobain yang ini Yang bentuknya omelet Sekarang kita Oke sekarang keko cobain yang Omelet Oke sekarang kita potong Kalau omelet jatuhnya kayak telur dadar ya Ya di dalamnya Enak Enak ya Enak banget Kalian yang mau cobain juga gak apa-apa Bumbunya gampang Jadi kalau jajan maklon bisa bikin sendiri ya Di rumah ya Iya Karena bahan-bahan dan bumbu-bumbunya itu mudah didapatkan Terus kita juga gampang bikinnya Iya Gampang banget Oke Oke keko pamit dulu Yang mau ngikutin silahkan Dan jangan lupa deh Kalau misalnya mau menggunakan kompor Menggunakan api itu harus Didampingi orang tua atau kakak kalian Oke benar Ya udah keko pamit dulu ya Keko mau makan ini Dan minta maaf teman-teman Kita lagi di garasi Jadi banyak orang Kedengeran suara teriak-teriak Oke Dan jangan lupa Like, comment, and subscribe Bye-bye Assalamualaikum Bicara tombol lonceng Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Bye Bye-bye 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 Terima kasih.